Jangan lupa subscribe channel ini Aduh argumen di dalam sebuah pertandingan tidak hanya terjadi antara pemain dari satu tim dengan pemain dari tim lawan Terkadang hal tersebut juga terjadi antara rekan satu tim di lapangan Di Liga Indonesia pun juga terjadi insiden atau memencek cok antara rekan satu tim Kejadian tersebut baru saja terjadi di laga lanjutan pekan kedua Liga 1 Indonesia Pertandingan antara Persibandung melawan Madura United Ada momen ketika pemain asing Persibian Nick Kuipers terlihat marah dan kecewa kepada rekannya yaitu Erwin Ramdhani Kuipers tersorot kamera Dirinya marah ketika Erwin Ramdhani melakukan pelanggaran keras kepada pemain Madura United Menurut Nick, apa yang dilakukan Erwin Ramdhani tersebut sangat berbahaya bagi lawan dan timnya sendiri Erwin melakukan pelanggaran keras tepat di depan kotak penalti Padahal saat itu Erwin telah mengantongi kartu kuning Hal tersebut langsung membuat Nick Kuipers tersulut emosi dan langsung menegur Erwin Tak hanya Persibandung, Persija juga mengalami hal yang serupa Hanif Syabandi yang gagal menutup ruang serang Persis Hampir berujung petaka untuk squad macan kemayoran Karena kesalahannya pemain Persis yaitu Mesidoro mendapatkan ruang tembak Untungnya Maman Abdurrahman dan Andres Kudela berusaha melakukan blok Andri Tani berhasil menepis bola dan menggagalkan serangan Persis Usai menepis, Andri Tani terlihat langsung berdiri dan berlari menghampiri Hanif Andri Tani terlihat memegang kedua pipi Hanif sambil berteriak Bisa jadi, sang kapten memperingatkan rekan setimnya untuk lebih berhati-hati saat bertahan dan bergerak lebih cepat Lulinya, bahaya pemeriksa lulinya Iya, pelanggaran Inilah dia pemain Pemain yang memang selalu bergerak Pemain yang selalu melakukan Apsi-Apsi Dan tadi kita lihat bagaimana ini paper-nya Memberikan kesalahan dan juga mengekateri Hanif Oh Mesidoro, Mesidoro, Meridoro Tukang dipercara kepali pemeriksa Abang terjadi Lulinya ada yang harus diberkata Amat-amu yang berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Terima kasih telah menonton!